Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Vilsafarts. Zahadid Arsitek telah diumumkan sebagai pemenang kompetisi untuk merancang Rancong International Sports Center yang baru. Proyek ini mencakup stadion sepak bola dengan kapasitas 60.000 seat dan lapangan latihan, arena indoor 19.000 kursi, serta pusat olahraga air dengan 2 kolam 50 meter. Luasnya adalah 26,39 hektare. 135.000 meter persegi untuk football stadium, 74.000 meter persegi untuk indoor arena, 45.000 meter persegi untuk podium, dan 15.000 meter persegi untuk aquatic center. Pembangunan ini merupakan bagian dari distrik budaya sains dan teknologi masa depan Hangzhou dan terhubung dengan baik ke jaringan metro kota yang berkembang. Desainnya yang ringkas memungkinkan situs ini diubah menjadi ruang publik terbuka bagi kota, dengan taman dan tempat berkumpul, bersantai, dan rekreasi yang diatur di sepanjang tepi sungai. Desain stadion sepak bola, tempat terbesar di tengah, dirancang sesuai dengan standar internasional FIFA. Faset stadion terbuka ke arah luar dengan kisih-kisih yang melindungi teras yang menampung berbagai gerai makanan dan minuman yang menawarkan pemandangan kota yang indah. Arena dalam ruangan beroperasi secara independen dari stadion dan dirancang untuk fleksibilitas operasional maksimum. Selain menjadi tuan rumah acara olahraga, itu juga dapat menyambut acara musik dan budaya besar. Di sisi lain taman, pusat olahraga air menggabungkan dua kolam sepanjang 50 meter yang cocok untuk kompetisi, pelatihan, dan pengajaran di semua tingkatan mulai dari perenang dan penyelam pemula hingga elit. Hangzhou International Sports Center menjadi karya dari Zaha Hadid Arsitek yang kesekian kalinya di negeri China. Terima kasih telah menonton!